Playboy dari Nanking Jelit 23 Ha 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 kakek itu tertawa bergelak Kau sama seperti manusia-manusia lainnya, Fang Fang Kau ingin mencari bahagia setelah tidak menemukan itu Sungguh jauh bedanya ketika kau begitu lahap dan rakus menerima kesenangan Ah, inilah manusia Setelah gagal tak menemukan yang baru bertanyalah dia bagaimana supaya bahagia Padahal, kalau bahagia diidentikan dengan kesenangan maka manusia akan gagal lagi Karena mencari kebahagiaan sungguh harus dimulai dengan sesuatu yang berat Dan itu adalah menjauhi kesenangan, menyingkirkannya Sanggupkah manusia melakukan ini? Sanggupkah kau menolak kesenangan dan tidak berhanyut-hanyut lagi? Maksudmu Fang Fang terkejut Aku tak boleh menikmati kesenangan, Lord Chiampu Aku harus menjauhinya dan tak boleh berdekatan Untuk sementara ini, ya Untuk sementara ini memang begitu Atau kau akan gagal lagi karena sesungguhnya bahagia itu bukan kesenangan? Hektometer, jelaskan padaku Aku ingin tahu Aku memang akan memberitahumu, akan menerangkannya Tapi karena kau sudah terbiasa dengan kesenangan dan belum terbiasa untuk tidak mendekati kesenangan Maka aku sangsi apakah kau dapat menemukan bahagia, Seng kebahagiaan Aku akan melakukannya, Lord Chiampu Aku akan berusaha Haha, kebiasaan sudah membius manusia Kebiasaan sudah melekat kuat di setiap tindak tandukmu Mampukah kau melakukan ini? Hektometer, aku tak percaya Fang Fang, terus terang aku sangsi Tapi baiklah, itu urusanmu Yang jelas kita akan kembali lagi pada pembicaraan semula yang menyangkut dirimu ini Lalu menarik napas tajam bersinar-sinar memandang si pemuda kakek ini meneruskan Fang Fang, fokus pembicaraan kita adalah bahagia dan tidak bahagia Bahagia dan kesenangan Dan karena selama ini kau tenggelam dan mabok menikmati kesenangan Dalam hal ini adalah berahi, seks Maka ku katakan kepadamu bahwa seks itulah yang sementara ini harus kau jauhi Nafsu itu harus kau kendalikan Jangan biarkan diri hanyut dan tenggelam Dan membiarkan seks meminal seenaknya jelas akan membuat dirimu mabok dan lupa diri Maka nafsu ini harus kau kendalikan atau sama sekali kau gagal mencari bahagia Bahagia pada hakikatnya harus dicari melalui kebersihan atau kesucian batin Mencari bahagia berarti harus menjauhkan diri dari segala nafsu-nafsu Dan karena seks adalah nafsu rendah yang bernaluri Maka untuk mencari atau menemukan kebahagiaan sementara ini kau harus mengekang diri dan tidak berhubungan seks Sanggupkah itu? Fang Fang tertegun Untuk pertanyaan ini dia harus berpikir keras Bukan main, dia harus menjauhi seks, tak boleh melakukannya Padahal, seks adalah sesuatu yang demikian nikmat dan memabokkan Ah, mana mungkin itu? Meskipun dia merasa bosan dan jemuh dengan kehidupan di istana, pelayanan hang-hang dan lain-lainnya itu Tapi itu bukanlah berarti dia jemuh dan bosan akan kenikmatan seks Tidak, bukan begitu Justeru dia ingin mencari kebahagiaan melalui ini, seks Fang Fang ingin mendapatkan seseorang yang cocok dan pasangan itulah yang dimaksudkannya Dia bosan dengan pelayanan hang-hang dan lain-lainnya itu karena lama-lama mereka dirasa sebagai robot Apa yang mereka lakukan? Sepertinya bukan didorong oleh cinta kasih melainkan semata atas perintah kaisar belaka Jadi hang-hang ingin menyenangkannya karena takut kepada kaisar, bukan karena gadis itu atau wanita-wanita lain di istana mencintainya Fang Fang akhirnya merasa bahwa tiada cinta kasih di situ Hang-hang dan lain-lainnya itu ternyata memang gadis-gadis penghibur yang dilatih di istana untuk melayani laki-laki, kaisar atau orang-orang yang disenangi kaisar Dimana semuanya itu bersifat fisik, penyenangan lahir ya Dan karena ini tak didasari rasa cinta kecuali oleh nafsu dan kesenangan saja Kesenangan berahi maka lama-lama Fang Fang merasa kosong dan kekosongan itulah yang dirasanya sebagai tidak bahagia Fang Fang sekarang dapat merasakan bahwa sesungguhnya masih lebih nikmat waktu dulu dia menggauli eng-eng atau ming-ming Begitu juga ceng-ceng Dulu permainan cintanya dengan gadis-gadis itu masih dilambari oleh kasih sayang, bukan nafsu semata Meskipun tak dapat disangkal bahwa akhirnya nafsulah yang mendominir mereka, karena berahi memang memabokkan Tapi begitu eng-eng dan lain-lainnya itu marah dan meninggalkannya, karena dia bermain cinta dengan kekasih-kekasih barunya Maka Fang Fang merasa menyesal tapi penyesalan itu sudah cepat diisinya dengan gadis-gadis lain lagi Terakhir mendapat Hang Hang yang servisnya selangit tapi sayang tak ada cinta kasih di es itu Hang Hang melakukannya semara atas perintah kaisar, jadi karena takut atau tunduk kepada kaisar Dan meskipun Hang Hang tentu saja lebih senang milayaninya daripada kaisar yang sudah berumur Tapi pelayanan gadis itu yang sama sekali tak dilambari cinta kasih membuat Fang Fang kecewa Memang, tak dapat disangkal bahwa dia mabok dan tergila-gila pada pelayanan si cantik itu Dia serasa terbang ke langit dan mabok tinggi kalau sudah diservis Tapi begitu semuanya itu selesai dan Hang Hang meninggalkannya, eh, tiba-tiba dia merasa kosong dan hambar Fang Fang dapat merasakan bahwa semuanya itu benar-benar dilakukan karena nafsu semata Tak ada cinta kasih di situ, tak ada Bahagia Senyum Hang Hang pun adalah senyum buatan di mana gadis itu semata melayaninya karena disuruh kaisar Dan ketika yang lain-lain juga begitu dan hal inilah yang membuat Fang Fang tak puas, kosong Maka Fang Fang mulai menderita dan itu ditambah lagi ketika secara diam-diam Hang Hang pun masih dipakai kaisar Fang Fang merasa nyeri Ada rasa sakit di hatinya, ada rasa kecewa Tapi karena kaisar juga berhak dan itu tak dapat dilawan maka Fang Fang mulai tidak puas dan diganggu kekosongannya itu Dan yang lain-lain ternyata sama saja Gadis-gadis penghibur yang semula dipakai dirinya ternyata satu dua melayani pula para pangeran atau beberapa bangsawan tinggi Yakni ketika mereka sedang nganggur dan tidak dipakai Fang Fang Gadis-gadis itu, teman-teman Hang Hang, juga sama saja dan mengecewakan Fang Fang akhirnya tahu bahwa mereka mendapat imbalan uang atau emas dan gelang permata setiap melayani lelaki Ke abad istana sendiri karena tentu saja yang bukan penghuni istana tak berani mengajak mereka Hang Hang dan lain-lainnya itu merupakan gadis-gadis kelas tinggi yang tarifnya mahal Bukan pelacur tapi apa yang dilakukan sama saja dengan pelacur, memberikan pelayanan seks Dan ketika Fang Fang tahu itu dan kecewa, digerogoti rasa tidak puasnya maka dia merasa tidak bahagia dan merana Eh, bagaimana jawabanmu? Fang Fang terkejut Butek Sin Kun tiba-tiba menegulnya, tak sabar menunggu dia melamun ke awang-awang Fang Fang sebenarnya sedang merenung dan bingung menjawab Maklumlah, menjauhi seks bukanlah hal yang pernah dibayangkannya Apalagi, dia masih muda Mana kuat? Tapi ketika si kakek bertanya lagi dan dia semburat Mendengar kakek itu tertawa maka Fang Fang mengeraskan hati Baiklah, katanya Aku mencoba, lociampuwe Aku akan mencari bahagia dan menjauhi kesenangan Haha, sebenarnya kesenangan bukanlah hal yang harus dijauhi manusia Kesenangan adalah sesuatu yang patut dinikmati dan disyukuri Tapi kalau kesenangan sudah membius dan memabokkan manusia Maka inilah yang harus dijauhi, anak muda Aku hanya memberikan nasihat kalau kau ingin mencari bahagia Aku akan mencobanya, Fang Fang sekali lagi menganggup Dan aku akan berperang melawan hawa nafsuku, lociampuwe Aku akan mencoba mengendalikan berahiku Haha, satu pernyataan keras Satu tekat yang patut diacungi jempol Tapi, haha, aku sangsi kau berhasil, Fang Fang Kau sudah terbiasa dan lekat dengan kebiasaanmu itu Kau tak mungkin berhasil, kecuali kalau api itu padam Api, api apa? Hektometer, seng kakek mengebut-ngebutkan ujung lengan bajunya Di dalam tubuh setiap manusia ada api hawa nafsu, Fang Fang Dan api itu adalah semangat, pemancar tenaga Kalau kau belum kakek-kakek dan masih tegar begini barangkali api itu masih terlalu kuat dan selalu mencekamu Maksud lociampu, anak muda masih penuh dengan api hawa nafsu ini, kecuali orang-orang yang sudah setua aku ini Dan karena mengendalikan api itu ibarat orang mengendalikan gunung yang bergemuruh Maka biasanya tak berhasil kalau api itu sendiri tidak padam, atau setidak-setidaknya mengecil Lociampu mengecilkan arti perjuanganku Tidak, bukan begitu Justeru aku memberitahumu agar kau waspada, Fang Fang Agar kau membuktikan kata-kataku ini benar ataukah tidak Api hawa nafsu amatlah kuatnya, apalagi kalau melanda orang-orang muda seusiamu Hanya dengan kekuatan batin dan kemauan keraslah api itu dapat Dikekang, atau api itu bahkan akan membakar dan semakin menyala melahap tubuh manusia Hektometer, aku akan berusaha, aku akan mengendalikannya Kita sama-sama belum tahu apakah aku gagal atau tidak Lociampu Dan ku harap kau tidak mengecilkan maksud atau keinginanku ini Aku tidak mengecilkan keinginanmu, aku hanya memberitahu Kalau aku salah boleh kau maki-maki aku kelak Tapi kalau aku benar, hektometer, tak perlu kau eminta maaf padaku Sudahlah, sekait lagi ku beritahu padamu, Fang Fang Bahwa kebahagiaan harus diperoleh dengan kebersihan atau kesucian batin Orang yang ingin bahagia harus menjauhkan diri dari nafsu-nafsu kotor Dan satu di antara itu adalah berahi Maaf, aku tidak berkata bahwa berahi harus dibunuh, dilenyapkan Melainkan berahi harus ditundukan dan dikendalikan Karena berahi banyak menjerumuskan manusia pada hal-hal yang tidak baik Kau mengerti, bukan? Fang Fang mengangguk Dan ku ulangi sekali lagi bahwa kebahagiaan bukanlah kesenangan Kebahagiaan terbit dari Cinta Kasih Bukan seperti kesenangan yang terbit atau lahir dari esi aku, ego Dan karena kebahagiaan baru muncul Kalau kita sering memperhatikan orang lain, bukan diri sendiri Maka kepentingan atau kesenangan-kesenangan yang V bersifat menuntut diri sendiri harus dijauhi Dengan lain kata, kebahagiaan harus diperoleh dengan jalan memperhatikan sesamanya Karena hanya dengan memperhatikan sesamanya itulah baru timbul kebahagiaan yang bukan kesenangan Seperti kesenangan menikmati seks atau hal-hal lain yang bersumber pada keinginan menyenangkan diri sendiri Fang Fang mengangguk-angguk Setelah kakek ini bicara panjang lebar tentang kebahagiaan dan kesenangan Hal yang mulai dapat dimengertinya meskipun tidak penuh Maka Fang Fang mulai dapat menangkap apa yang tersirat di situ Memang kesenangan dan kebahagiaan tidak sama Tipis dan samar-samar ia dapat merasakan itu Fang Fang masih belum dapat menembus jauh karena kebersihan batinnya belum memungkinkan Ia hanya dapat menangkap luarnya tapi itu sudah cukup Dan ketika ia mengangguk-angguk dan kagum memandang kakek ini yang dirasa membawa kebenaran maka kakek itu menutup tentang cinta kasih antara pria dan wanita Ingat, sudah ku katakan tadi beda antara cinta kasih dan cinta berahi, Fang Fang Cinta berahi menuntut kesenangan diri sendiri, bukan pasangannya Tapi cinta kasih justru cenderung untuk selalu menyenangkan dan membahagiakan pasangannya Kalau kau mencinta seorang gadis harap diuji cinta yang manakah itu, cinta berahi ataukah cinta kasih Aku paham, Fang Fang bersinar-sinar Sekarang aku dapat mengerti, lociampuwe Dan sungguh nasihatmu ini berharga sekali Aku merasa mendapat makanan rohani yang tepat Haha, mengerti tanpa penghayatan ti adalah gunanya Mengerti tanpa menjalani ti adalah faedahnya seharusnya gurumu yang memberi petuah-petuah begini Fang Fang, bukan aku Sampaikan maafku kalau gurumu itu menegur Tidak, Fang Fang terkejut, melihat kakek itu tiba-tiba bangkit berdiri Aku berterima kasih untuk semua nasihat-nasihatmu ini, lociampuwe Dan suhu tak mungkin menegur Hektometer, aku tak mau berpanjang lebar lagi Cucuku sudah menanti Kau lihat, bayangannya sudah memanggilku, Fang Fang Kita harus berpisah dan mudah-mudahan bertemu dalam suasana yang lebih baik lagi Selama tinggal tapi ketika si kakek berkelebat dan lenyap dengan kecepatan setan tiba-tiba nagi Gadis bermata biru itu berseru Tunggu, beritahu padanya akan sepak terjang cunong ya, Kong Kong Beritahu pemuda itu agar dia tidak terkecoh dan dibodohi Hektometer, benar, si kakek tiba-tiba muncul lagi, mengejutkan Fang Fang Aku lupa ini, Fang Fang Tapi tak apalah, aku ingin memberitahu sedikit Dan ketika Fang Fang terbelalak dan kaget Kaget karena kecepatan dan gerak kakek itu sungguh mirip siluman saja Jauh di atas dirinya Maka Butek Sin kun tertawa masam Kau jangan percaya begitu saja kepada cunong ya itu Sebaiknya kau jauh hidia dan jangan dekat-dekat Nah, cukup, Fang Fang Selebihnya kau akan mengerti sendiri Tunggu Fang Fang bergerak, tiba-tiba berkelebat dan menghadang di depan kakek itu Bicara aneh dan tidak ku mengerti sama sekali Lo ciampu Tolong tanya apa sesungguhnya yang kau maksud Haha, anak muda selalu begini Diberi sedikit eminta banyak Diberi banyak masih juga menuntut yang lebih banyak lagi Maaf, aku tak dapat memberitahu lebih jauh, Fang Fang Tapi barangkali cukup kalau ku terangkan padamu bahwa Klak cunong ya itu hanya akan merepotkanmu saja Hei, Fang Fang terkejut Melihat si kakek berkelebat lenyap Tunggu, lo ciampu Aku masih tak mengerti Namun ketika suara si kakek terdengar di kejauhan sana Dan bayangannya lenyap di balik bukit Maka Fang Fang tergetar dan pucat mukanya Karena ia tak sanggup mengejar kakek itu Dia sudah mengeluarkan semua ilmu kepandainya Namun Sin Kun Butek yang sakti itu terbang secepat setan Disusul namun tak sanggup Dan ketika Fang Fang termangu-mangu Dan tak mendengar lagi suara kakek itu Maka Fang Fang menarik nafas dalam-dalam Teringat semua wajangan kakek itu Juga kata-katanya yang terakhir Bahwa cunong ya hanya akan merepotkannya saja di belakang hari Bahwa ya akan dibodohi dan dikecoh Dan karena kakek itu tak mungkin Main-main dan dapat dipercaya Hal yang juga agak membingungkan Karena selama ini pangeran cun tak pernah berbuat salah Maka Fang Fang melanjutkan langkahnya Dan memang tak berpikir untuk kembali ke kota raja Karena ia sedang mencari bahagia Turunkan tong tajin Seret pembesar itu dan depak dia dari rumahnya Ratusan orang ribut-ribut di depan sebuah gedung indah bertingkat 2 Fang Fang memasuki kota sewai ketika dia tertarik oleh teriakan dan pekik marah Ratusan orang berkumpul di depan gedung itu Dan puluhan pengawal tampak bergegas menghalau dan mementak-bentak Terjadi perang mulut dan melayanglah pentungan atau tongkat-tongkat karat dari para pengawal itu Menghajar atau mengebuk orang-orang yang tak mau disuruh mundur Dan ketika kekalutan terjadi dan perang mulut disusul perang sungguhan Perkelahian atau teriakan orang-orang itu yang membalas pengawal atau penjaga gedung Maka ribut-ribut di luar ini menjadi arna baku hantam antara petugas dan rakyat Berhenti atau semua ku tembak Dor-dor dua letusan memecah perkelahian masal itu Menyebab kerumunan orang-orang ini yang tadi saling baku hantam Seorang bertubuh tinggi tegap dengan kudanya berbulu hitam muncul dari samping gedung Melepas tembakan dan dialah yang mementak orang-orang itu Rakyat atau kaum demonstran yang entah sebab apa pagi-pagi itu mengamuk di gedung tong tajin Itu adalah tempat tinggal sekaligus tempat dinas bagi pembesar tong Bupati atau kepala daerah yang menjadi pimpinan kota seluai Dan ketika semua ribut-ribut berhasil dihentikan sejenak dan fang-fang menyeruak di kerumunan orang-orang itu Memandang bersinar-sinar maka laki-laki di atas kuda yang melepaskan tembakan itu berseru, gagah dan mengancam Urusan ini tak boleh diselesaikan dengan kasar Siapa yang tak puas dengan kepemimpinan tong tajin boleh maju bicara menyatakan masalahnya Siapa yang membuat kacau dan keributan akan kutembak Nah, majulah seorang dua di antara kalian dan mari menghadap tong tajin Semua tiba-tiba diam Ratusan orang yang semula garang dan beringas itu mendadak terpaku ketika ditantang menghadap tong tajin Pembesar itu ada di dalam gedung dan tak satu pun dari mereka ada yang beranjak Rupanya, penawaran itu membuat jerih Dan ketika semua diam dan saling menunggu siapakah kiranya yang akan maju Menjadi pemimpin atau mewakili mereka mendadak seorang pemuda menyeruak gagah mengacungkan tangannya Jim Chiang Kun, rasanya tak adil kalau kau membawa seorang atau dua orang di antara kami Tong tajin ada di dalam, juga dilindungi orang-orangnya yang banyak Siapa menjamin keselamatan kami kalau ada apa-apa di sana? Kami rakyat kecil sudah bosan dengan kera kepemimpinannya yang sewenang-wenang dan tidak berperi kemanusiaan Kalau kau ingin kami bicara dengannya silahkan saja dia disuruh keluar dan menghadapi kami Dua orang menghadapi puluhan orang tentu tak ada yang berani Benar rakyat tiba-tiba berteriak Kau pun pasti melindungi dan membela tong tajin itu, Jim Chiang Kun Kau bakal menghajar utusan kami kalau hanya berjumlah dua orang Hektometer, kalian terlalu berpasangka Kalian tak tahu aturan Siapa akan menghajar dan menyakiti utusan? Aku adalah komandan keamanan kota ini Dan aku pasti menjaga wargaku kalau ada tindakan sewenang-wenang Kau bohong Buktinya tong tajin yang menaikkan pajak dan bersikap sewenang-wenang tidak pernah kau tegur Apalagi kau hajar Mana itu buktinya kau mengamankan kota, Chiang Kun? Kau pun setali tiga uang dengan tong tajin itu Kau menerima suap dan penjilat, dor orang yang berteriak itu tiba-tiba menjerit, roboh dan terkapar karena Jim Chiang Kun tiba-tiba menembaknya Peluru menyambar dan panik serta gaduhlah orang-orang itu melihat Jim Chiang Kun mulai mengumbar marahnya Tapi ketika semua ribut-ribut dan komandan itu merah pada maka laki-laki ini menghardik bahwa semua itu bohong Orang ini memfitnah dan dia harus ku periksa Siapa coba-coba ingin menghina aku lagi dan ku tembak Orang-orang itu pun mundur Fang Fang akhirnya bertanya pada seorang kakek di sebelahnya apakah kira-kira yang telah menyebabkan keributan itu? Kenapa pagi-pagi hari ratusan orang meluruk dan marah-marah kepada wali kota mereka? Dan ketika kakek itu tertegur dan sejenak tak menjawab, heran dan curiga karena Fang Fang pastilah pendatang baru Maka pemuda ini tersenyum menepuk pundak si kakek Aku baru datang, sungguh-sungguh tak tahu apa-apa tentang ini Ceritakan kepadaku, Lopek Siapa tahu aku dapat membantu? Kau siapa? Bukan antek Tong Taijin yang menyamar ah Aku seorang perantau, bukan penyamar Tak perlu kau takut dan ceritakan padaku apa yang menjadi sebab semuanya ini Tong Taijin menaikan pajak Hektometer, itu sudah ku dengar Lainnya maksudku Lainnya, lainnya, kakek itu terbelalak, ragu-ragu Percuma ku beritahukan padamu, anak muda Tak mungkin kau dapat menolong Hektometer, jangan memandang rendah Kenapa Lopek bicara begitu? Ah, kau tahu, anak muda Kami yang ratusan orang ini saja sudah gentar begitu seorang teman Tong Taijin membawa senjata api, seperti Jim Chiangkun itu Mana mungkin kau mampu menghadapi mereka? Aku tidak memandang rendah, tapi percuma kau ku beritahu Hektometer Fang 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 tersenyum Apakah orang-orang Tong Taijin itu sehebat setan? Apakah mereka kira-kira lebih hebat dari ini? Lihat, sedikit pertunjukan ini barangkali perlu untukmu, Lopek Coba kau tusuk dan hunjam-hunjam tubuhku dengan pisau ini Fang Fang mengeluarkan sebuah pisau belati, menusuk dan mengerat-ngerat kulitnya dan kakek itu terbelalak melihat pemuda ini sama sekali tidak apa-apa Jangankan terluka, terbarut sedikit saja tidak Dan ketika kakek itu ternganga dan heran serta takjub, Fang Fang mengerahkan sinkangnya hingga tubuh kebal Maka Fang Fang berkata lagi bahwa jangankan pisau, peluru pun sanggup dia hadapi Bukan aku sombong, tapi mainan di tangan Jim Chiangkun itu pun tak dapat melukai tubuhku Nah, ceritakan padaku, Lopek Apa saja yang diperbuat Tong Taijin hingga rakyat marah? Mereka, mereka mulai menaikan kebutuhan hidup sehari-hari Tong Taijin mengharuskan setiap petani yang panen menyetor beras kepadanya dan dijual lagi kepada rakyat dengan harga dua kali lipat Hektometer Fang Fang berkerut kening Pembesar itu main-main dengan kebutuhan hidup rakyat Dan apa lagi yang diperbuatnya? Tong Taijin menyuruh rakyat hidup sederhana, anak muda Tapi dia sendiri hidup berfoya-foya Baru-baru ini mengambil 10 wanita cantik untuk menjadi istri barunya Hektometer Fang Fang semburat Kalau sudah bicara tentang perempuan atau wanita maka mau tak mau dia pun terkena Kakek ini menamparnya meskipun tak tahu Laki-laki memang biasanya begitu, kalau tidak puas dengan seorang atau dua wanita maka akan mencari dan mengambil yang lain untuk pemuas hawa nafsunya Omong kosong kalau bicara tentang cinta, mereka itu hanya ingin mi lampiaskan berahi dan cinta berahi itulah yang dikejar-kejar Namun ketika Fang Fang tersenyum dan mengangguk-angguk, menekan perasaannya sendiri yang terpukul Maka dia bertanya lagi apa yang diperbuat Tong Taijin selain itu Tak ada, hanya itu Tapi, eh, ada lagi, anak muda Seorang gadis cantik baru-baru ini meninggal ketika tak mau dipaksa pembesar itu menjadi istrinya Hektometer, itu saja? Ya, sementara ini itu saja, anak muda Tapi lain kali mungkin akan ditambahi dengan perbuatan-perbuatan lain yang semakin merugikan rakyat Baik, dan Jim Chiangkun itu? Dia pelindung dan pembela Tong Taijin Kau lihat bahwa dia telah melukai seorang di antara kita Baiklah, cukup dan ketika Fang Fang berkelebat dan lenyap dari depan kakek itu, seperti siluman Maka si kakek berteriak dan suara teriakannya ini mengejutkan yang lain-lain Kakek itu tertegur dan bucat karena lawan bicaranya tiba-tiba menghilang seperti iblis Itulah berkat kepandayan ginkang yang dimiliki pemuda ini Ilmu meringankan tubuh yang sengaja diperlihatkan kepada kakek itu untuk menarik perhatiannya Juga perhatian orang-orang lain karena tentu semua akan terkejut mendengar teriakan kakek itu Hal yang sudah diketahui Fang Fang Dan ketika kakek itu bengong dan tak dapat menjawab ketika teman-temannya bertanya ada apa Maka Jim Chiangkun, yang baru menembak dan melukai Seorang pembicara tiba-tiba tertegun ketika di depannya muncul seorang pemuda berpistol dan berikat pinggang ala cowboy Kau, siapa seng? Komandan terkejut, mundur dan membelalakan matanya lebar-lebar Siluman atau manusia biasa? Haha pemuda itu, yang muncul dan tertawa di depan Jim Chiangkun memang pantas membuat komandan ini terkejut Bagaimana tidak kalau tiba-tiba saja sementara orang lain tersentak oleh teriakan si kakek mendadak diang muncui di depan komandan ini? Tanpa gerakan atau tanpa tanda-tanda tiba-tiba saja dia sudah berada di hadapan Jim Chiangkun ini Rasanya, seperti baru muncul dari dalam bumi atau siluman yang sedang menakut-nakuti Jim Chiangkun Pemuda itu mengenakan topeng karet yang menutupi kedua matanya, kecil dan hanya di bagian matanya itulah terlihat bola matu yang bersinar-sinar mengejutkan Mirip iblis atau manusia kelelawar yang sedang kesiangan Tapi ketika Pemuda itu tertawa dan Jim Chiangkun dapat menangkap bahwa itulah manusia, bukan siluman atau iblis Maka komandan ini membentak dan marah sekali Hi, kau, orang gila Apa yang kau lakukan di sini dan kenapa tertawa? Haha pemuda itu, yang bukan lain fang-fang, bahkan semakin terbahak-bahak Aku siluman atau manusia apakah bedanya bagimu, Jim Chiangkun? Yang jelas, aku tidak atau bukan orang gila Aku datang ingin mewakili orang-orang ini menghadap Tong Taijin Nah, bawalah aku kepadanya dan boleh pemuda itu atau seorang dua orang lagi turut serta bersamaku Gila, keparat Jim Chiangkun tiba-tiba berteriak garang Aku tak kenal padamu, anak muda Dan tak pantas kau menyembunyikan meka Hayo buka topeng karetmu itu dan tunjukkan siapa kau Juga dari mana kau mendapatkan senjata api itu, mencuri di mana? Haha fang-fang semakin terpingkal, tertawa terbahak-bahak Justeru akulah yang harus bertanya kepadamu dari mana kau dapatkan senjata api itu, Jim Chiangkun Karena seperti yang kau ketahui mestinya tak berhak kau menggantung pistolmu itu Kaisar telah milarang dan kau malah melanggar Kau seng komandan pucat Tahu tentang ini dan dari kota raja? Kau, kau siapa? Fang-fang menghentikan tawanya Tersenyum mengejek memandang Jim Chiangkun ini dia melihat muka orang sudah pucat dan gemetar Memang, hanya orang-orang dari kota raja sajalah yang tahu bahwa senjata api dilarang dipergunakan Kaisar telah menetapkan bahwa semua pembantunya maupun pasukan atau pengawal tak boleh bersenjata api Kasak kusuk perdagangan senjata gelap telah menimbulkan ancaman pemberontakan di bawah tanah Tai, Taijin dan Lau Taijin yang telah memberikan contohnya itu memang pantas membuat Kaisar khawatir, tegas dan menurunkan peraturan bahwa tak boleh rakyatnya bersenjata api Perdagangan senjata itu resminya telah ditutup namun orang-orang kulit putih terlibat memperdagangkan senjata itu secara gelap-gelapan dengan beberapa orang sebagai pemasok Mereka sengaja membuat rusuh dengan memperjual belikan senjata api kepada orang-orang tertentu Beberapa pembesar negeri karena rakyat biasa tentu saja tak kuat membeli senjata api itu Barang menarik yang memang mudah memikat beberapa pembesar seperti Lau Taijin maupun Tai Taijin untuk mengumpulkan kekuatan sendiri Memfebron tak dan ingin melawan Kaisar Dan karena sewaya jauh dari kota raja dan rakyat tak mengetahui bahwa senjata api dilarang dipertunjukkan Maka Jim Chiangkun langsung dapat menduga bahwa pemuda di depannya itu pastilah dari kota raja Dan komandan ini gemetar. Kalau lawan utusan Kaisar bakal celakalah dia Tentu dia tak akan diampuni dan hukuman matilah yang didapat Namun karena di kota raja juga terdapat beberapa orang yang menjadi pemasoknya Pelindung atau pembela kalau dia diancam orang lain maka komandan ini bertanya dulu sebelum diam-diam jari-jarinya bergerak di pelatuk Dia segera akan menempak begitu lawan berkata bahwa dia utusan Kaisar Jadi musuh yang tentu saja harus segera dilenyapkan, dibasmi Tapi ketika Fang Fang tersenyum dan senyumnya itu sukar ditebak Maka komandan ini bersikap menunggu sementara di dalam gedung bergerak bayangan-bayangan orang yang mengintai atau bersembunyi di balik daun-daun jendela Aku dari kota raja, tapi hanya sebagai perantau Kenapa kau tanya dan tampak ketakutan? Haha, orang tak bersalah tak perlu takut, Jim Chiang Kun Tenang-tenang sajalah karena aku tak akan melapor Kaisar Jim Chiang Kun mengigil Kau, katanya Sebutkan namamu dan buka topengmu itu, anak muda Tak usah main-main dan apa maksudmu datang kemari Hektometer, sudah ku katakan tadi, aku ingin menghadap Tong Taijin Kau menakut-nakuti orang-orang ini dengan pistolmu, dan kau telah melukai seorang di antara mereka Begitukah sikap seorang aparat keamanan yang main tembak dan menyerang orang lain? Hektometer, sikapmu bertolak belakang dengan jabatanmu, Jim Chiang Kun Aku datang justeru untuk meluruskan hal-hal yang begini Bawalah aku kepada Tong Taijin dan biarkan pemuda itu bersamaku Kau siapa dulu, Jim Chiang Kun menahan marah Sebutkan namamu dan baru ku antar menghadap Dia pemuda yang tadi ada di sini itu Seng Komandan terkejut mendengar teriakan seorang kakek Yang tiba-tiba nyelonong maju Benar, kau kiranya, anak muda Ah, kau memiliki ilmu siluman dan dapat menghilang kakek itu Lalu berseru terkagum-kagum, menceritakan kepada orang-orang lain bahwa pemuda itulah yang tadi membuatnya berteriak tak keruan Kakek ini menceritakan pula bahwa pemuda itu kebal ditusuk-tusuk pisau Bermaksud membantu mereka dan sebaiknya mereka setuju Dan ketika semua orang menjadi ribut mendengarkan cerita kakek ini Maka pemuda pertama yang tadi berhadapan dengan Jim Chiang Kun sudah meloncat dan menggenggam tangan Fang Fang Aku ikut denganmu Benar, si kakek berseru Aku pun ikut denganmu, anak muda Aku tak takut kalau kau melindungiku dan si kakek yang menghambur dan berlari ke depan Lalu mencengkeram dan menggenggam tangan Fang Fang pula Membuat orang-orang di situ tertegun dan Jim Chiang Kun berubah mukanya Cerita SI kakek yang menyebut pemuda ini kebal membuat dia terbelalak Kalau begitu dia berhadapan dengan seorang pemuda Kang O Namun karena bukti itu belum dilihat dan Keributan tiba-tiba muncul kembali Maka Jim Chiang Kun membenta agar sekali lagi Fang Fang memperkenalkan nama Sebutkan, atau aku terpaksa membuatmu menggelepar Dan ketika komandan itu mencabut pistolnya dan mengancam beringas Mengejutkan si kakek dan pemuda yang di samping Fang Fang Maka aneh sekali tiba-tiba Fang Fang malah tertawa Jim Chiang Kun, kau tampak semakin ketakutan sekali Apakah kau kira mainan di tanganmu itu mampu membunuhku? Lihat, aku siap beradu cepat denganmu Dor dan Fang Fang yang secepat kilat mencabut dan menembakkan pistolnya Tiba-tiba membuat seng komandan menjerit dan roboh terguling-guling Pistol di tangannya terlempar karena secepat kilat Fang Fang telah melukai pergelangan tangannya itu Padahal dia sudah terlebih dahulu mencabut dan menodongkan pistolnya Dan ketika komandan itu berteriak dan anak buahnya bergerak mencabut senjata api Yang tadi disembunyikan di pinggang Maka secepat kilat Fang Fang melepaskan tembakan-tembakan lagi ke arah mereka Dor 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 Teriakan dan jerit kaget melengking di sana-sini Sebelas orang pembantu Jim Chiang Kun itu roboh mengadu-adu karena pergelangan tangan mereka pun luka Fang Fang telah mendahwi-yui mereka dengan gaya seorang jago tembak mahir Itulah ilmu yang dulu didapat atau diperolehnya dari Sylvia, gadis cantik putri Twan Smith itu Dan ketika teriakan dan jerit kagum juga meluncur dari orang-orang yang berkerumun itu Kaum Demonstan maka Fang Fang sudah berdiri tegak dan tersenyum simpul menyimpan senjata apinya Seolah tak pernah ada kejadian apa-apa Hebat, pemuda luar biasa Ah, kata-kata Chin Lopek benar dan ketika semua orang berteriak dan kagum melonjak-lonjak Maka di balik gedung terdengar teriakan bahwa pemuda itu boleh masuk Jim Chiang Kun, jangan serang pemuda itu Kita rupanya kedatangan tamu terhormat Jim Chiang Kun merintih mebelalakan mata Dia kaget bukan main ketika dalam waktu sesingkat itu sebelas anak buahnya dibuat jatuh bangun Dan dia sendiri pun juga ditembak secepat kilat padahal dia pun menggenggam senjata api, kalah cepat Dan ketika komandan itu bangkit berdiri sementara Fang Fang sudah melenggang di depannya Berhenti dan menendang pistol yang akan disambar lagi maka pemuda itu tertawa berkata padanya Dengar, cuan rumah sendiri sudah mengundangku secara baik-baik, Chiang Kun Agaknya tak ada alasan lagi bagimu untuk menolak aku Antarkan, atau aku akan melubangi dadamu Jim Chiang Kun menggigil Setelah dia dikalahkan begitu mudah dan pemuda ini jelas menunjukkan diri sebagai seorang jago tembak liai Tiba-tiba saja komandan itu pucat Kalau saja bukti itu tak tampak di depan matanya barangkali dah akan nekat dan coba menyerang lagi Namun melihat bahwa pemuda ini betul-betul jagoan dan kera menembaknya tadi begitu luar biasa Maka komandan ini merintih dan mengangguk Ba, baik Kau seorang pemuda luar biasa, anak muda Entah kau ini seorang pemuda Kang Ou ataukah komplotan orang barat Hektometer, aku pemuda Han juga, tak usah banyak omong Mari antarkan aku menghadap Tong Taijin dan jangan coba-coba melukai atau menembak teman-temanku ini Fang Fang mengancam, tadi terpaksa menembak sebelas pengawal itu karena dia harus melindungi pemuda dan kakek ini Yang tentu akan menjadi korban kalau dia tidak cepat-cepat bergerak Dan karena dua orang itu dinilai memiliki keberanian Mengagumkan karena berani bersamanya Maka Fang Fang yang merasa perlu didampingi seorang yang tahu permasalahan itu lalu minta Jim Chiangku mengantarnya Fang Fang menggertak dan mengancam komandan ini agar anak buahnya mundur menjauh Mereka itu dilihat Fang Fang siap mendekat dengan senjata di tangan Bukan senjata api melainkan pedang dan golok Yang bersenjata api hanyalah sebelas orang itu Dan Fang Fang diam-diam mengerutkan alis bahwa di kota ini ada pengawal yang memiliki pistol Laporan yang tentu akan membuat Kaisar marah karena sudah dilarangnya senjata api itu Dan ketika Jim Chiangkun tertatih dan menyuruh anak buahnya menjauh Maka ganti rakyat kecil yang ada di belakang Fang Fang bersorak-sorai dan ikut masuk Eh, Tong Taijen tak menghendaki mereka Harapkah suruh mereka mundur dan biar kalian bertiga saja yang mewakili Hektometer Fang Fang mengangguk, merasa benar Boleh juga omonganmu, Chiangkun Tapi jangan coba-coba menjebak atau mempermainkan kami di dalam Tidak, tidak Aku tentu tak berani main-main dan ketika Fang Fang menoleh dan berhenti sejenak Mengangkat tangannya Maka pemuda itu berseru agar orang-orang itu berjaga di luar Aku akan memperjuangkan keinginan kalian Harap bersabar di luar saja Jangan kalian masuk karena ini menunjukkan sikap yang liar Dan kita bukan gerombolan perampok Tapi Tong Taijen dan Jim Chiangkun itu tak dapat dipercaya Inkong, cuan penolong, yang luar biasa Mereka itu licik dan amat curang Hektometer, aku dapat menghadapi Kalau mereka betul begitu tentu aku mampu melindungi diriku Jangan takut, kalian mundurlah dan biarkan aku bersama Chin Lopek ini ke dalam Orang-orang itu ribut sejenak Tapi ketika mereka percaya dan kepandaian Fang Fang tadi memang mentakjubkan semua orang Maka mereka mundur dan berjaga di luar Sementara teriakan atau seruan di sana-sini menunjukkan kegemasan mereka untuk membalas Kalau Fang Fang atau dua temannya itu dijebak Baiklah, kami akan mundur tapi akan menyerbu lagi Kalau sampai ada apa-apa di antara kalian bertiga Fang Fang tersenyum Ini sudah mengembirakan hatinya karena kiranya orang-orang itu bukan orang-orang yang tak tahu membalas budi Mereka akan marah menyerbu ke dalam kalau dia dan Chin Lopek itu diganggu Dan ketika Jim Chiangkun tampak melotot tapi menunduk seperti singa kehilangan kumisnya Maka masuklah Fang Fang ke gedung yang menjadi tempat tinggal Tong Taijen itu Ternyata gedung ini besar dan luas Fang Fang harus kagum oleh lampu-lampu hias yang bergelantungan di tengah-tengah ruangan Banyak di antaranya disisipkan mutiara-mutiara hidup yang berkilau-kilauan Hektometer, satu lampu hias saja tentu harganya tak kurang dari 8.000 cil emas Padahal jumlahnya ada puluhan, besar kecil Dan ketika Chin Lopek berbisik bahwa itulah hasil Tong Taijen memeras rakyat Maka Fang Fang menjadi gemas dan diam-diam memutuskan akan menghajar pembesar itu Kalau benar, aku dengar katanya Tong Taijen juga menyimpan harta karun Entahlah, di mana itu dan untuk apa Hektometer, begitu? Baik, kau tunggu saja, Lopek Akanku hadapi dan kuhukum pembesar itu nanti Tapi kau harap bersiap-siap, jangan jauh dariku karena sukar bagiku melindungimu Kalau orang-orang Tong Taijen itu menyerang kita Baik, tentu, Inkong Dan itulah Tong Taijen Fang Fang menyambar ke kanan Mereka sudah berada di ruangan dalam yang cukup luas, lebar dan tinggi Dan di sini, duduk seorang laki-laki pendek gendut di dekat sebuah meja batu pualam Chin Lopek mendecak melihat batu pualam itu, bukan main, bersinar-sinar dan tembus pandang Jelas sebuah meja yang mahal harganya dan berkesan mewah Dan ketika Fang Fang juga tertegun karena itulah meja yang biasanya hanya terdapat di istana kaisar Maka Jim Chiang Kun yang membungkuk dan menjura di depan laki-laki itu berseru Mete memberi isyarat ke kiri-kanan, ke arah para pengawal Taijen, inilah pemuda yang mengacau di luar tadi Kau memperkenankannya masuk, tentu maklum apa yang harus kau lakukan dan maaf sampai saat ini aku belum mengenal namanya Hektometer Tong Taijen, laki-laki pendek gendut itu menyeringai, tiba-tiba bangkit berdiri Kau gagah dan hebat sekali, anak muda Telah kulihat kepandayanmu menempak dan sungguh aku butuh pemuda-pemuda macam dirimu ini Siapakah kau dan kenapa memela tikus-tikus busuk di luar itu? Mereka orang-orang tiada guna, tak tahu terima kasih dan hanya biang penyakit saja Heran bahwa kau terpengaruh oleh mereka padahal tidak mendapat apa-apa Hektometer, Fang Fang tersenyum, mengejek Kaukah pembesar Tong? Kau Tong Taijen? Benar, akulah itu, anak muda Dan siapakah serta hebat benar caramu mempergunakan senjata api? Aku menaruh kagum dan terus terang ingin menawarkan sesuatu yang menarik padamu Yakni bagaimana kalau kau menjadi kepala pengawal di sini berkata begitu Tong Taijen ini tiba-tiba melempar sepundi-pundi uang emas di atas meja Laki-laki pendek gendut ini sudah menghampiri Fang Fang dan tersenyum-senyum Dia menunjuk dan menuding uang di atas meja itu, barangkali jumlahnya ada selaksa Tapi ketika Fang Fang tertawa dan mengherankan lawannya itu maka pemuda ini berseru mengejek Taijen, aku datang bukan untuk menerima suap Kalau kau dapat memberiku sepundi-pundi uang tentu kekayaan atau hartamu jauh lebih banyak daripada itu Hektometer, tidak Aku datang untuk mewakili saudara-saudaraku di luar, menuntut apa yang seharusnya mereka tuntut Benarkah kau bersikap sewenang-wenang dan menaikkan pajak serta kebutuhan pangan? Benarkah kau menyuruh para petani menyetorkan beras dan kau melemparnya lagi dengan harga dua kali lipat? Pembesar itu mendelik Tak menyangka jawaban Fang Fang yang demikian tajam dan tidak halus Maka muka Tong Taijin ini tiba-tiba merah Dia melotot tapi tertawa lebar, aneh sekali Dan ketika Fang Fang heran bahwa lawan bicaranya itu tidak marah Maka Tong Taijin mengebutkan baju dan seorang pengawalnya tiba-tiba menarik sebuah kursi Mari duduk, pembesar itu menawari, ramah Bicara sambil berdiri sungguh tidak enak sekali, anak muda Aku dapat bicara tentang ini dan akan ku jelaskan padamu bahwa semuanya itu tidak benar Bohong Chin Lopek tiba-tiba berseru Kau jelas menaikkan pajak dan mencekik kami dengan harga kebutuhan pokok yang selangit, Tong Taijin Dan kau mengumbar kesenangan diri sendiri sementara rakyat kecil kau suruh mengencangkan ikat pinggang Hektometer, itu tidak betul, Seng Pembesar mengerling sekejap Kau Chin Lopek, bukan? Petani yang gandumnya dulu kurang? Benar, itulah aku, Seng Kakek bicara gagah Tapi bukan kurang, Taijin, melainkan anak buahmu yang membuangnya dan menumpahkannya di jalan Dan kau, siapa Seng Pembesar memandang pemuda di sebelah kiri Fang Fang, tak memperdulikan kakek itu lagi Apakah ada sesuatu yang merugikan dirimu hingga kau datang kesini? Aku, aku Tibun Aku, aku tak ada sesuatu yang kualami Aku hanya ikut teman-teman di luar sebagai perwujudan setia kawan Tong Taijin tertawa Melihat pemuda itu melirik sepundi-pundi uang emas di atas meja Tiba-tiba pembesar ini geli Fang Fang mengerutkan kening karena tiba-tiba pemuda yang tadi berani dan gagah itu mendadak bersikap lain ketika melihat sepundi-pundi uang Dan karena uang itu ada yang tercecer di atas meja karena pundi-pundi itu tak rapat Maka Tibun yang meliar matanya dan tergerak oleh setumpuk uang demikian banyak tiba-tiba hilang kepahlawanannya terganti oleh rasa keinginan disogok uang sebegitu jumlahnya yang tadi ditolak mentah-mentah oleh Fang Fang Kau ingin uang itu seng pembesar merob, menyambar pundi-pundi Apakah kau ingin menjadi pembantuku dan tidak memusuhiku? Aku, aku mau seng pemuda tiba-tiba bergerak Aku memang tak memusuhimu secara serius, Taijin Aku hanya coba-coba menguji kebijaksanaanmu belaka Kalau kau mau memberikan uang itu tentu saja aku akan berdiri di belakangmu Haha, dan dua orang ini Tong Taijin menunjuk Fang Fang dan Chin Lopek Apakah balik akan kau musuhi? Ah, mereka orang-orang bodoh Diberi sekantum uang tak mau dan coba-coba bersikap pahlawan Kalau aku tentu saja tak seperti mereka Persetan dengan orang-orang di luar itu dan biarkan saja anjing menggonggong Haha, kalau begitu bawalah uang ini, Tibun Nikmati dan jadilah kah sebagai pembantuku Pergilah ke belakang dan berjaga-jagalah bersama pengawalku Tibun girang bukan main Melihat Tong Taijin melempar dan memberikan liangnya Tiba-tiba dia girang menyambar itu Menerima dan menjatuhkan diri berlutut seraya berulang Ulang mengucap terima kasih Tak disangkanya bahwa sedemikian mudah ia mendapatkan hadiah Ia menjadi orang kaya baru Dan ketika Tong Taijin tertawa dan menyuruh dia ke belakang Di antara seorang pengawal Maka Fang Fang melihat kilatan keji dipandang mata pembesar itu Tak jadi mencegah karena tiba-tiba ia menjadi muak dengan pemuda yang tadi bersamanya itu Tibun, kau manusia tak tahu malu Begitu cepat dan enak kau meninggalkan kawan-kawanmu Haha, tak usah iri, Inkong Kalau kau menerimanya juga bukankah Tong Taijin tak akan memberikannya kepadaku? Sudahlah, kau yang tolol dan jangan salahkan aku Fang Fang gemas Ia marah namun menahan kemarahannya itu Membiarkan saja pemuda itu dibawa ke belakang Tapi tiba-tiba terdengar suara berdebuk Sesuatu tampak jatuh dan sejenak terdengar rangan pendek Dan ketika pengawal itu muncul dan Tibun tak bersamanya lagi Maka pengawal itu berkata bahwa Tibun sakit perut di belakang Jatuh dan diistirahatkan di kamar Haha, pemuda itu sakit perut? Ah, terlalu sekali Agaknya kekenyangan menerima sepundi-pundi uang Fang Fang terkejut Tiba-tiba dia ingin bergerak dan menyambar pengawal itu Tahu bahwa sesuatu telah terjadi dan Tibun diserang Mungkin malah dibunuh Tapi ketika dia ingat bahwa kejadian itu pantas diterima si pemuda Karena Tibun adalah seorang pengkhianat Maka Chin Lopek pun bergetar menyerukan bisikannya Tibun diserang, barangkali pemuda itu malah dibunuh hektometer Bagaimana pendapatmu? Apakah aku perlu menolongnya, Lopek? Tak usah, dia pengkhianat dan ketika Fang Fang mengangguk dan merasa sependapat maka Tong Tai Jin Memandangnya lagi dan menyuruhnya duduk Kini bersama Jim Chiang Kun dan Chin Lopek Mari, mari, duduklah Kita dapat bercakap-cakap lebih leluasa, anak muda Dan bagaimana aku harus memanggilmu? Maksudku, siapa namamu? Panggil saja aku Giamong, Dewa Maut Fang Fang tertawa mengejek Aku tak perlu memperkenalkan diri kepada orang-orang yang licik dan curang Tong Tai Jin Kalau kau tak tahu siapa aku malah kebetulan Aku dapat bergerak lebih leluasa Fang Fang duduk, menyeret kursi yang diberikannya itu dan Tong Tai Jin pun merah kembali Kalau saja pemuda itu tidak dikenalnya sebagai pemuda yang luar biasa dan hebat Tentu pembesar ini sudah membentak dan menyuruh orang-orangnya menyerang Namun karena Fang Fang dapat melepaskan sebelas tembakan dalam satu gerakan saja Maka pembesar ini berhati-hati dan melotot saja Hektometer, kau anak muda yang jumawa, katanya Baiklah, aku akan menyebutmu sebagaimana adanya saja, anak muda Dan sekarang apa yang hendak kau rundingkan? Aku tidak hendak merundingkan apa-apa, Fang Fang tertawa Melainkan hendak berkata padamu bahwa kembalilah sebagai pembesar yang jujur dan adil terhadap rakyat Kau sewenang-wenang, kau penjahat berkedok domba Aku tak suka ini dan hendak bertanya kenapa kau menindas dan mempermainkan rakyat Berak meja itu digeberak, tiba-tiba Tong Tai Jin tak dapat menahan marahnya lagi Keparat jahanam kau, anak muda Kalau begitu mampuslah dan terima ini Tong Tai Jin memberi tanda Puluhan pengawal yang ada di situ tiba-tiba membentak dan menerjang Fang Fang Pemuda ini membelakangi mereka dan golok serta tombak berhamburan menyambar punggung Ada di antaranya yang menyambar Chin Lopek pula Tapi ketika Fang Fang mencetik dan tanpa menoleh ke belakang Ia mampu membuat semua senjata itu Terpental, hanya dengan sentilan kuku jarinya belaka maka Pengawal kaget dan Tong Tai Jin pun terbelalak lebar-lebar Ting ting krang Fang Fang membuat orang-orang itu jatuh bangun Para pengawal yang membentak dan menerjang ini bukan saja terpental senjatanya Melainkan juga berpelantingan ke sana kemari Mereka berteriak dan berseru kaget karena tangkisan Fang Fang tadi menjalar sampai ke tubuh mereka Bagai disengat listrik karena Fang Fang mengerahkan sinkangnya yang berhawa panas Jadi tentu saja mengejutkan orang-orang itu Dan ketika orang-orang itu berteriak dan kaget serta pucat Tiba-tiba Tong Tai Jin yang ada di depan Fang Fang mengeluarkan senjata api dan menempak pemuda itu Dari jarak dekat Awas dor! Teriakan Chin Lopek tak berguna Tong Tai Jin telah meletuskan senjatanya dan menyambarlah sebutir peluru dengan kecepatan luar biasa ke arah Fang Fang Dialak pun tak mungkin Fang Fang mampu Tapi ketika Chin Lopek berteriak dan Fang Fang tersenyum menyeringai Aneh sekali Maka kaget itu melongo melihat peluru itu mental bertemu dada Fang Fang Seng Peluru seperti menghantam tembok baja Seng kaget membelalakan mat lebar-lebar sementara Tong Tai Jin pun seakan tak percaya Fang Fang kebal dari senjata api Tapi ketika Tong Tai Jin membentak dan melepas tembakan lagi, dua kali berturut-turut Maka Jim Chiang Kun yang duduk di sebelah dan cepat melempar tubuh bergulingan tiba-tiba juga menempak Fang Fang dari samping Dor 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 Fang Fang mengebutkan ujung lengan bajunya Empat tembakan berturut-turut yang menyambar pemuda ini tiba-tiba dikebut dan peluru-peluru itu pun mental Tong Tai Jin terpekik sementara Jim Chiang Kun pun terbelalak lebar-lebar, pucat Tapi ketika Tong Tai Jin teringat sesuatu dan pembesar itu tampaknya terkejut Tiba-tiba dia berteriak, kabur dan melarikan diri Dia Fang Fang, murid si Dewa Matukeranjang dan ketika pembesar itu lari terbirit-birit Sementara Fang Fang sudah diserang atas aba-aba Jim Chiang Kun maka komandan Jim yang terkejut oleh teriakan itu tiba-tiba juga membalik dan kabur Membiarkan saja puluhan orangnya mengeroyok Fang Fang Apalagi ketika dari luar terdengar bentakan-bentakan dan seruan riuh rendah dari rakyat di luar yang rupanya tiba-tiba menyerbu masuk Mendengar tembakan dan letusan-letusan tadi Masuk, serbu Cuan penolong kita dicurangi Fang Fang membelalakan mata Dia melihat ratusan orang tiba-tiba menyerang dan memasuki gedung Tong Tai Jin itu Berteriak-teriak, menghantam dan memecahkan kaca jendela serta mengobrak abrik tempat itu Gegerlah suasana ketika dari kamar-kamar yang didobrak terdengar jeritan dan pekek wanita-wanita muda, selir atau istri-istri Tong Tai Jin itu Dan ketika semuanya menjadi hiruk pikuk dan Fang Fang menangkis hujan serangan Yang dilancarkan para prajurit atau pengawal itu maka dia menjadi gemas dan marah karena Tong Tai Jin Biang penyakit itu merat bersama Jim Chiang Kun Keparat Fang Fang mendorong dan mengibas orang-orang itu Enyahlah kalian, tikus-tikus bodoh Dan menghadaplah kedewa keadilan Fang Fang merobohkan dan melempar orang-orang ini Berkelebat dan menyelingap ke sana kemari karena tiba-tiba dia ingin mengejar dan menangkap Tong Tai Jin itu Chin Lopek disambarnya dan dibawanya menjauh dari semua keributan itu Kakek ini tadi dikempit ketika Fang Fang Menghadapi hujan serangan Dan ketika Fang Fang menurunkannya dan sudah berada di luar Menepuk dan menyuruh kakek itu meredakan teman-temannya Maka kakek ini bengong melihat Fang Fang berkelebat menghilang Lopek, suruh teman-temanmu itu menahan diri Jangan merusaki gedung Aku mengejar Tong Tai Jin dan cegah mereka berbuat semaunya Kakek ini Milang Go Untuk kesekian kalinya lagi dia melihat sesuatu yang tak masuk di akalnya Tadi pemuda itu mampu menerima peluru-peluru panas dan kini terbang mengejar Tong Tai Jin Sebuah kereta berdepan di sana dan Tong Tai Jin lewat belakang Rupanya, pembesar itu tahu diri dan ketakutan Gentar melarikan diri dan Fang Fang tentu saja geram Tong Tai Jin itu tiada ubahnya pembesar-pembesar lain yang selalu ketakutan dan pengecut Kalau menerima bahaya Mau enaknya tapi tak mau getahnya Maka ketika Fang Fang membenta dan terbang mengejar Dipandang dan disaksikan Chin Lopek yang ah oh ah oh ternganga di sana Maka Fang Fang meluncur secepat setan mendahului kuda yang berlari kencang Berhenti kuda meringkik panjang Keluar dan terima hukumanmu, Tong Tai Jin Atau aku menyeretmu dan kau kuserahkan kepada rakyat Namun tembakan membabi buta tiba-tiba menyambutnya Fang Fang telah berjungkir balik dan menahan kuda yang sedang berlari kencang itu Empat ekor kuda ditahannya dengan kedua lengan terangkat dan kuda tak mampu melawannya Hebat sekali pemuda ini Tapi ketika tembakan meluncur membabi buta dan Fang Fang kaget serta marah Maka kereta itu diangkat dan kuda serta segala isinya terbanting berhamburan Bederbah, ku bunuh kau Jerit dan pekik meluncur tumpang tindih Fang Fang telah membanting dan membalik seisi kereta Empat ekor kuda itu tak mampu melawannya dan mereka pun terguling menggelepar-gelepar Empat penghuni kereta menjelat terlempar dan mereka itulah yang menjerit dan memekik Campur aduk dengan ringkik kuda Tapi ketika tak satu pun adalah Tong Taijin dan Fang Fang terbelalak karena mereka itu hanya kusir dan tiga pengawal Maka Fang Fang tertegun namun sudah menyambar seorang di antara mereka menjekik leharnya Di mana Tong Taijin dan juga Jim Chiang Kun A, aku tak tahu A, aku tak tahu A, tanya pemimpin kami, Xiao Hiap, pendekar muda A, aku sungguh tak tahu Beruk Fang Fang membanting orang itu, berkelebat dan sudah menyambar yang ditunjuk Kau juga tak tahu Em intaku banting mampus An, ampun Tong Taijin ke selatan, Xiao Hiap Ka, kami memang disuruh mengecohmu Beruk orang itu pun dilempar, menguik dan terbanting pingsan di sana Fang Fang menjadi marah karena dia ternyata ditipu Seng Biang Keladi ada di tempat lain Dan ketika dia berkelebat dan menendangi orang-orang itu Yang seketika mencelat dan terbanting pingsan maka Fang Fang sudah bergerak dan terbang ke selatan Terkutuk, Jahanam ke arat Awas kau, orang si Tong Ku jentur dan ku pelintir lehermu nanti Fang Fang mengepal-ngepal tinju Dia memang naik darah dan gusar bahwa untuk pertama kali ini dia ditipu mentah-mentah Babi yang dicari ternyata kabur ke arah lain Sementara yang didapatnya hanya empat ekor kucing kurus Berderbah, terkutuk Dan ketika Fang Fang mengerahkan ginkangnya dan kembali ke selatan Melewati lagi gedung itu Maka dilihatnya orang-orang di dalam gedung sudah agak reda Jeritan dan bentakan tak terdengar lagi dan rupanya Rakyat sudah berhasil menundukkan orang-orangnya Tong Taijian itu Para pengawal yang kejatuhan sial Tapi karena dia harus mengejar lawan dan Tong Taijian tentu semakin jauh Maka Fang Fang melewati saja dan orang-orang di dalam gedung terpekik melihat bayangannya yang luncur secepat setan Hei, itu tuan penolong kita Dan dia terbang seperti burung Ah dan ketika seruan atau pekek kagum terdengar di sana sini Karena Fang Fang berkelebat dan meluncur seperti burung Raja Wali Maka pemuda itu melambaikan tangan dan lenyap ke selatan Fang Fang tak mau memasuki gedung itu karena tak ingin kehilangan jejak Tong Taijian Di gedung itu sudah ada Chin Lopek dan dia percaya kakek itu pasti dapat mengendalikan teman-temannya Karena rakyat melihat bahwa kakek inilah yang paling dekat dan mengenal Fang Fang Maka ketika dia terbang dan mengerahkan kepandaian lari cepatnya Maka Fang Fang sudah keluar kota dan benar saja melihat larinya sebuah kereta yang dipacu kencang Mirip di Buruantu Berhenti Fang Fang membentak dari belakang Aku telah menangkapmu, Tong Taijin Jangan lari dan siaplah menerima hukuman Namun, mana kereta itu mau berhenti? Justeru mendengar suara Fang Fang tiba-tiba kusirnya membentak seng kuda Kusir ini ketakutan dan kuda mencongklang lebih cepat lagi Mereka meringkik panjang dan lari pun seolah terbang Tapi ketika Fang Fang membentak dan menarik besi di belakang Yakni sambungan kereta kalau ingin digandeng dengan kereta yang lain Maka kuda terkejut ketika tiba-tiba tertahan dari belakang Seolah diganduli atau dicengkeram sebuah tangan raksasa Riit Roda kereta berderit panjang ketika bergesek dengan batu-batu yang keras di jalanan Lelatu api bahkan sampai berpijar dan keempat ekor kuda yang ada di depan sampai meringkik dengan kedua kaki terangkat tinggi-tinggi Bukan main hebatnya tenaga Fang Fang Tapi ketika pemuda itu menghentikan kereta dan kusir di depan terpelanting kaget Karena tak mampu menguasai kendaraannya lagi Maka tiba-tiba letusan senjata api berhamburan dari dalam Dor 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 Fang Fang mengumpat Lagi-lagi dia ditembak dari dalam namun dengan sigap pemuda ini melejit ke kanan Di es itu ada pintu kereta dan tong tai jin serta orang-orangnya menempak ke belakang Karena memang dia ada di belakang Tapi begitu dia sudah di sisi kereta dan pintu itu ditendang dan dijebol Maka para penembak tampak terkejut namun tak mampu mengelap ketika Fang Fang berkelebat dan menotok roboh mereka Tuk-tuk-tuk Fang Fang marah dan geram Di dalam kereta samar-samar tampak seorang pendek gendut yang dikira tong tai jin Fang Fang merobohkan terlebih dahulu orang ini dan menendangnya keluar, baru yang lain Tapi ketika semua menggelinding dan merintih-rintih di luar, minta ampun Maka Fang Fang tertegun karena si gendut itu ternyata bukan tong tai jin Heh, mana jahanam keparat itu? Kalian mempermainkan aku Fang Fang er menyambar dan mencengkeram si pendek genuk ini Yang kontan menjerit dan mengaduh-aduh Mana tong tai jin dan jim tiang kun? Ang, ampun si gendut itu mengelepar-gelepar Ah, aku tak tahu, siau hiap Dia, dia tak ku ketahui kemana Bohong Fang Fang menjepit jalan darah di belakang tengkuk Yang membuat orang seperti digigit semut api Kau tak mau memberi tahu dan sengaja melindungi jahana msi tong itu Kau minta mampus? Baik, rasakan itu dan jangan mengaku sampai kau benar-benar Tertobat dan si gendut yang kontan saja berteriak-teriak tak tahan tiba-tiba mengibah dan berkata bahwa tong tai jin ke kota Changsa, ibu kota provinsi Dia, dia menghadap gubernur dak Minta tolong dan perlindungan Hektometer, dak tai jin Mau bersembunyi dan berlindung di sana? Bederbah, biarpun berlindung di sarang siluman tetap akan ku cari, babi gemuk Kalau begitu tidurlah dan tenang-tenang di sini Plak Fang Fang menampar, menepuk atau memukul dahisi gemuk itu dan kontan babi ini mengeluh Dia terlempar dan pingsan tak sadarkan diri Dan ketika yang lain-lain pucat dan menggigilem intah ampun Fang Fang mendepak dan tak peduli Maka orang-orang itu terlempar dan terbanting pingsan pula di sana Selanjutnya Fang Fang berkelebat dan langsung ke Changsa Dia belum pernah ke kota itu dan gak tai jin pun belum pernah dikenalnya Tapi karena gubernur itu bawa hancun ong ya dan dia sudah mengenal nama Maka Fang Fang menggerakkan tubuhnya dan terbang ke sana Ada beberapa jalan ke ibu kota provinsi itu dan Fang Fang diam-diam bingung Jalan manakah kiranya yang diambil tong tai jin? Kalau dia mampu menangkap pembesar itu tidak di rumah gak tai jin tentu lebih baik Dia tak usah berurusan dengan gubernur dan membawa kembali pembesar itu kepada rakyat Rakyat sewailah yang akan mengadili Karena dikhawatirkan atasan tong tai jin itu akan membela atau sedikitnya melindungi bawahan Tapi ketika Fang Fang tiba di Changsa Melakukan perjalanan cepat dan tak berhasil menangkap pembesar itu di tengah jalan Maka yang dihadapi pertama kali adalah seraut wajah manis dari seorang gadis cantik Selamat datang, ini tentu Fang Fang Xiao hiap si playboy dari Nan King Silahkan masuk Mari, mari, Fang Kong Chu Kau tentu mencari gak tai jin Kebetulan, ada di dalam Fang Fang tertegun Si cantik Nan manis yang tiba-tiba membuat hatinya berdetak itu sudah menyambut dan menyapanya di depan pintu Tadi dia melewati penjagaan beberapa orang pengawal dan entah bagaimana gadis cantik ini tiba-tiba tahu kedatangannya Dan lebih lagi, namanya Tapi mendengar orang menyebutnya sebagai playboy maka Fang Fang berkerut dan tidak senang Maaf, kau siapa? Hei Hei Hei, akan kau ketahui nanti di dalam, Kong Chu Yang jelas, tolong lepas dulu topeng karetmu itu karena aku ngeri Terima kasih telah menonton!